Halo my friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah di rumah Jadi gini, ceritanya nih Motor saya itu kan kempes Dan kalau dulu Waktu saya masih tinggal di Indonesia Kalau ban kempes Itu kita Atau ban bocor Kita harus cari tukang tambal ban Hanya untuk Sekedar isi angin Dan itu bakal bayar Seingat saya terakhir kali Saya isi angin di Indonesia Itu sekitar seribu atau dua ribu rupiah Untuk satu ban Dan semenjak saya pindah ke Malaysia Ada beberapa hal Yang berbeda Seperti di Indonesia, contohnya Pada saat kita mau isi bensin Di Malaysia itu Self-service Jadi kita pergi ke counter Terus bayar di counter Sebutin mau berapa letter Nanti kita bayar sejumlah itu Atau kita bayar sejumlah uang itu Dan secara otomatis Yang di counter akan Ngesetting Pomp bensin yang di luar Untuk memberikan bensin ke kita Sesuai dengan jumlah uang yang kita bagi Self-service Dan kita sendiri orang yang akan Melakukan pengisian itu Jadi kalau di Indonesia kan Enak ya Disambut Diisiin gitu kan Kita cuma duduk di dalam mobil Atau motor aja Di situ dan kita dilayani Nah di Malaysia ini Sudah mulai Seperti di luar negeri lainnya Self-service Begitu juga dalam hal Isi angin Jadi gimana keseruan Cerita Riki Saat motornya Kempes dan kurang angin Simak Di cerita Riki Berikutnya nih Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe ya Terima kasih Enjoy the show Halo Assalamualaikum Sobat Cerita Riki Apa kabar Well saya lagi Ada di Pomp bensin Di Malaysia Dan kebetulan Saya mau Isi angin Buat motor saya Jadi di Malaysia itu Yang beda dari Indonesia itu ya Disini itu salah satunya Cara isi bensinnya Itu self-service Jadi kita pergi ke counter Bayar Terus kita ngisiin sendiri Kalau di Indonesia kan manja banget ya Kita diisiin ya Keren kan Nah kalau disini Enggak Nah yang kedua Itu Aduh ini susah Di bukanya nih My friend Yang kedua adalah Ketika Saya tunjukin aja Oke Jadi ceritanya Motor saya ini Kempes Dan saya harus Isi angin Di Malaysia ini Di Pomp bensin Hampir semua Pomp bensin yang ada di Malaysia Ada alat seperti ini My friend Dan kalau kamu lihat Alat seperti ini Nah ini namanya Alat untuk mengisi Angin Kendaraan kita Bisa dipakai untuk Kendaraan roda 4 Ataupun roda 2 Dan ini adalah Tekanan yang direkomendasikan Oleh Vehicle Atau kendaraan kita Pada umumnya Plus minus ini Tombolnya Seperti touch screen Kita tinggal Pincetnya ini Untuk menambah angin Kita cobain ya Jom Nah Kenengan kan Desiran Dari angin Yang keluar Dari mesin ini Nah itu tadi My friend Simple Gampang banget Dan juga For free Alias gratis Semoga Informasi ini Bermanfaat Kalau kamu suka Like Share Dan juga Comment Bagaimana Dengan Di kotak Terimakasih Assalamualaikum Terima kasih